Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membuat MPAC untuk bayi berusia 6-8 bulan yaitu bubur hati ayam Selamat menyaksikan Bubur hati ayam ini mengandung energi sebanyak 67 kcal Karbohidrat sebanyak 6 gram Lemak sebanyak 3 gram Protein sebanyak 3,1 gram Zat besi sebanyak 1,4 miligram Dan seng sebanyak 0,6 miligram Bahan-bahan yang digunakannya sangat sederhana sekali Di antaranya setengah siung bawang putih Setengah siung bawang merah Setengah ruas jahe 60 gram nasi 30 gram hati ayam yang dicincang halus 10 gram bayam diiris kecil-kecil Garam secukupnya Dan 7,5 ml minyak jagung untuk menumis Cara membuatnya Tumis bumbu halus hingga harum Tambahkan hati ayam Masak hingga berubah warna Tuangkan air secukupnya Tambahkan nasi Masukkan bayam dan garam secukupnya Masak hingga matang Lalu saring hingga teksturnya Sesuai dengan yang diinginkan Dan tara, bubur hati ayam Sudah siap disajikan Selamat mencoba bunda Untuk menu yang kedua Kita akan membuat cemilan MPAC Untuk bayi 6-8 bulan Yaitu pure pisang apel Salah nyasihkan Pure pisang apel ini Mengandung energi sebanyak 80 kilokalori Karbohidrat sebanyak 6,1 gram Lemak sebanyak 1 gram Protein sebanyak 1,4 gram Zat besi sebanyak 0,2 miligram Dan seng sebanyak 0,2 miligram Bahan-bahan untuk membuat pure pisang apel ini Sangat sederhana dan mudah didapatkan Yang pertama ada 50 gram apel 50 gram pisang Dan 2 sendok makan yogurt Cara membuatnya Haluskan apel Jika diperlukan boleh dikukus terlebih dahulu Campurkan dengan pisang Lalu dihaluskan bersama-sama Tuangkan ke dalam mangkok saji Tambahkan yogurt Lalu aduk rata Selanjutnya Bunda dapat plating Sesuai dengan keinginan bunda Yay, pure pisang apel Sudah siap disajikan Demikian berbagai contoh variasi makanan Yang dapat bunda berikan selama fase MPAC Semoga dapat menjadi referensi bunda Dalam memberikan MPAC yang tepat Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.